Kementerian Keuangan memastikan tarif maksimal baru bea keluar ekspor konsentrat mineral dan barang tambang sebesar 10%. Angka tersebut sesuai rekomendasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan. Kementerian Keuangan menilai rencana tarif bea keluar dibuat sedemikian rupa untuk memberikan insentif pada percepatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau smelter. Karena itu bagi perusahaan yang belum melakukan pembangunan smelter atau kemajuan konstruksi 0%, perusahaan tersebut akan dikenakan tarif bea keluar tertinggi. Sedangkan semakin maju progres pembangunan smelter, semakin rendah tingkat bea keluar yang akan dikeluarkan. Kementerian Keuangan memastikan penetapan tarif bea keluar yang baru tersebut akan keluar dalam beberapa hari ke depan.